Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan tren kenaikan harga minyak akibat konflik di Timur Tengah tidak perlu dikhawatirkan. Pemerintah sudah mengantisipasi dampak dari kenaikan tersebut. Konflik yang terjadi di Timur Tengah berdampak pada harga minyak mentah dunia yang menunjukkan tren kenaikan. Berdasarkan data terbaru harga minyak dunia Brent Crude pada 9 Desember 2019 siang, harga minyak mentah dijual di angka 65,92 dolar Amerika per barrel. Sedangkan harga jual minyak mentah indeks WTA mencapai 60,07 dolar Amerika per barrel. Menanggapi hal tersebut, pelaksanaan tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Joko Siswanto mengatakan, kenaikan harga tidak akan berpengaruh besar ke penjualan BPM di Indonesia. Menurutnya Indonesia pernah mengalami masa di mana harga minyak dunia menyentuh 100 dolar Amerika per barrel dan sudah menyiapkan langkah antisipasi. Pengalaman harga minyak di atas 100 kan, juga harga minyak di bawah 40. Jadi kita sudah punya pengalaman, kalau memang nanti terjadi harga minyak yang tinggi, kita sudah bisa punya pengalaman solusinya langkah-langkah apa yang mesti kita lakukan. Misalnya kita lihat lagi, misalnya apakah ada HPBN P di 2020. Joko menambahkan salah satu yang dilakukan untuk mengantisipasi terus meningkatnya harga minyak, diantaranya dengan mengubah asumsi di HPBN untuk ICP. Hal ini dilakukan agar kenaikan harga minyak dunia tidak berdampak langsung ke harga minyak dalam negeri. Dari Jakarta, Muhammad Olga, IDX Channel.